Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Arina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 5, tema 1, di subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pengaruh budaya dan transportasi Indonesia. Di halaman 161 sampai dengan 167. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa, misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3, tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah adik-adik, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan, di mana terdapat lebih dari 13 ribu ya. Dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah inilah yang menyebabkan beragamnya budaya bangsa Indonesia adik-adik. Ya jadi masing-masing daerah atau pulau memiliki budaya masing-masing. Dan masing-masing budaya ini berbeda ya dari daerah lain atau pulau lain. Nah kemudian di Indonesia sendiri ya masyarakatnya terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13 ribu pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing ya salah satunya budaya. Nah kalau ciri keragaman budaya lokal di Indonesia bisa dilihat dari berbagai hal yaitu pertama keragaman suku bangsa. Ya dilihat dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Mereka berimigrasi adik-adik kemudian bercampur dengan penduduk indigenus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Nah suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Induk. Kemudian dari keberagaman bahasanya. Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia ya atau Australia-Asia. Nah rumpun ini terbagi dua sub-rumpun lagi yaitu bahasa Austronesia Barat dan atau Indonesia Melayu. Dan bahasa Austronesia Timur yaitu Polinesia. Dari sub-rumpun bahasa itu masih terbagi lagi nanti ke dalam wilayah-wilayah bahasa lainnya. Kemudian ada juga keberagaman religi ya atau agama dan kepercayaan. Ya dimana yang resmi diakui di Indonesia oleh pemerintah yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dulu Konghucu itu sebagai kepercayaan saja dan belum diakui ya. Namun saat ini sudah diakui oleh pemerintah. Kemudian keberagaman seni dan budaya ya. Jadi banyak sekali kesenian di Indonesia yaitu seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, pertunjukan, seni rupa, dan masih banyak lainnya. Nah keberagaman budaya ini sebetulnya banyak sekali manfaatnya untuk kita adik-adik. Ya baik dalam bidang bahasa, ya kebudayaan daerah yang diwujudkan dalam bahasa daerah juga memperkaya perbendaharaan istilah di bahasa Indonesia. Nah kemudian dampak dari segi kebudayaan yaitu karena mudahnya masuk pengaruh luar ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Ya contohnya di bidang musik ya sekarang ini banyak banget ya yang lebih mengenal musik luar seperti hip-hop, jazz, R&B ya dibanding musik-musik jaman dulu ya atau musik-musik daerah seperti karawitan, gambang keromong ya. Lagu-lagu juga misalnya dibanding lagu jali-jali. Sekarang lebih banyak yang hafal lagu-lagu pop atau lagu-lagu dari luar. Lalu film juga ya tontonan ya yang ini juga banyak yang kurang pantas dan membawa efek buruk. Makanya kalau menonton adik-adik harus didampingi oleh orang tua ya. Lalu juga Indonesia kebudayanya dikenal akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di sini. Ya lalu juga timbulnya berani karagam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa ini sebetulnya terinspirasi dari cerita di India dan hukum adat di Aceh terpengaruh oleh hukum Islam. Nah di bawah ini ada gambar-gambar adik-adik beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan beri silang kalau budayanya berasal dari pencampuran atau perluburan budaya luar negeri. Kita lihat yang ini. Nah kalau ini asli Indonesia ya adik-adik ya. Nih ya, ini Karina centang. Ini juga. Nah ini reok. Kemudian ini di Bali ya, di Bali. Nah kalau yang ini, ini sudah tercampur adik-adik dengan budaya luar. Ya, ini barongsai. Kemudian hubungkan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Nah ini gambarnya kecil sekali ya adik-adik. Ada beberapa yang mungkin Karina tidak terlihat, jadi tidak bisa Karina tarik garisnya. Tapi Karina akan coba satu persatu. Mungkin kita akan mulai dari sini dulu. Nah ini... Ini ke sini ya adik-adik ya. Kemudian ini ke sini. Ya, ini masih di Sumatera. Kemudian Karina kira-kira saja lokasinya ya adik-adik karena juga kecil sekali nih. Nah ini kurang lebih di sini. Kemudian ini... Ini dulu deh. Ini tuh ada di sini. Ya, lalu ini. Ya, lalu ini. Yang ini. Kemudian yang ini ada di sini. Lalu untuk ini ada di sekitar sini. Ya, kemudian... Nah nanti ada beberapa yang tidak bisa Karina garis karena terlalu kecil. Ya. Nah, mungkin yang terlihat lagi ini nih. Ini kita bisa tarik. Ini udah. Nah yang ini itu... Nah ini agak sulit ya adik-adik ya. Karina nariknya juga tidak kelihatan gambarnya apa. Kemudian... Ini... Sepertinya ini Jawa ya adik-adik ya. Ini karena ada tariknya ada ini nih kayak burung. Harusnya sih dia ke sini. Ya, ada di sini. Ya, Karina kan secara garis besar saja yang dekat-dekat sini adik-adik ya. Karena yang lainnya gambarnya kecil dan tidak bisa ditarik garisnya. Kemudian... Mana lagi ya? Ini nih. Ini kelihatan. Ini udah tadi. Terus ini tuh kayaknya Bali ya. Nih ke sini. Kemudian... Yang atas deh sekarang ya. Yang atas ini dia Kalimantan. Ya, kemudian ini justru ada di Sulawesi daerah sini. Kemudian... Karina ambil contoh satu atau dua di masing-masing wilayah ya. Kemudian... Karena nanti juga adik-adik bingung garisnya banyak banget ya. Kemudian mungkin di daerah ini ada satu yaitu ini. Nah ini di sini ya. Kemudian... Ini Sulawesi. Di daerah sini. Nah ini justru masih di daerah Jawa. Ya, di sini nih. Ya, nah... Nah udah ya adik-adik ya. Karena yang lain dia nanti melewat karina belok-beloknya ya. Nanti boleh minta bantuan ayah ibu atau tanya ke bapak guru karena gambarnya kecil sekali kurang jelas ya. Nah kemudian sekarang pengaruh kondisi geografis terhadap transportasi ya di Indonesia. Nah di sini adik-adik kita bisa lihat ada beberapa bacaan di sini ya. Yaitu wilayah Indonesia juga sangat luas seperti tadi sudah disebutkan bentuknya kepulauan. Nah kita mau bahas tentang moda transportasi yang efektif yaitu adalah kapal laut dan pesawat terbang. Nah ini seperti ini nih. Kalau ini pelabuhan. Ya gambar pelabuhan. Kemudian nah ini Kak Rina lewat nanti adik-adik boleh baca ya. Kak Rina rangkum saja. Jadi pelabuhan itu biasanya digunakan untuk kapal-kapal singgah adik-adik ya. Sama seperti transportasi. Kalau bis ada terminal. Nah kalau kapal ada pelabuhan ya. Nah kalau misalnya lewat udara itu namanya bandara. Nah kita akan mengisi nama-nama bandara di masing-masing provinsi. Karina sudah buatkan di sebelah sini. Namun karena banyak kita sekilas saja ya. Nah nanti adik-adik boleh capture atau di pause dulu. Kemudian nanti adik-adik baca masing-masing ya. Nah ada Aceh ya adik-adik. Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Riau. Kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Baharudin II. Yaitu nama bandar udaranya. Kemudian Provinsi Bangka Blitung, Bengkulu, Lampung. Nah Karina ke bawah lagi. Mulai dari nomor 11. Nah ini di Jakarta ada Halim Perdana Kusuma. Ada juga sebetulnya Soekarno-Hatta ya. Tapi di sini Karina ngambil satu saja. Kemudian juga ada Jawa Barat. Kemudian Banten, Jawa Tengah. Kemudian DIY Jogjakarta. Kemudian Jawa Timur, Bali ya. Nusa Tenggara Barat. Nah sampai 20. Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, Timur. Lalu Sulawesi juga ada Sulawesi Utara, Barat, Tengah, Tenggara ya. Nah ada juga Sulawesi Tengah, Gurontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat ya. Dan Provinsi Papua. Nah itu untuk bandara ya. Kalau bandara itu singkatan dari Bandar Udara ya adik-adik. Kemudian sekarang yang Pelabuhan. Untuk Pelabuhan di sini juga ada berbagai provinsi. Yaitu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau ya. Pelawan Riau, Jambi. Nah ini ada banyak sekali. Ini nanti di pause ya adik-adik ya. Sampai, nah ini nomor 1 sampai 12. Ya sudah. Di pause lalu lanjut lagi sekarang nomor 13 sampai 23. Ya, lanjut ya sekarang nomor 24 sampai habis. Nah ini dia pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia berdasarkan provinsinya ya. Jangan lupa di pause ya adik-adik atau diulang lagi nanti videonya. Nah pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax